Saya sekedar mengingatkan pada saat kita membaca Alkitab, judul-judul yang diberikan dalam bahasa Indonesia, itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Misalnya Genesis kejadian. Tetapi judul-judul Ibraninya itu diawali biasanya dari kalimat pertama. Misalnya, kenapa disebut Beresid? Karena diawali dari kata Beresid bara iluhim et hasamayim ve et sa'aret. Kenapa disebut kitab Elishimot atau kitab keluaran? Kata Exodus itu diambil dari bahasa Yunani, tetapi di dalam bahasa Ibrani itu adalah judulnya inilah nama-nama. Elishimot, inilah nama-nama. Bini Yisrael habaim yang keluar Misra Yimah dari Mesir, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita membaca kitab imamat, itu juga diawali dari kalimat pertama. Inilah Tuhan memanggil Musa, dipanggillah oleh Tuhan Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan, atau dalam kemah pertemuan, berfirman kepadanya. Begitu juga sekarang kita memasukkan kitab bilangan. Jadi kejadian, keluaran, sudah imamat, dan sekarang kita masuk dalam kitab bilangan. Kita bisa melihat sekarang naskah-naskahnya, karena kita terbiasa membaca kitab suci itu dengan mempertanggungjawabkan teks aslinya. Karena memang ini di tengah-tengah maraknya tuduhan bahwa kitab suci Kristen itu palsu. Maka saya selalu membiasakan untuk ketika kita bicara tentang naskah Torat, naskahnya kita tunjukkan. Yang pertama, naskah yang tertua yang bisa kita jumpai, itu adalah The Dead Sea Scroll. Ini naskah yang ditemukan di Laut Mati. Jadi ini manuskrip dari kitab bilangan yang ditulis dalam bahasa Ibrani Aksara Herudian. Aksara ini mulai berkembang pada abad pertama sebelum Masai. Jadi artinya, teks kitab bilangan yang tertua ini berasal dari abad pertama sebelum Masai. Kemudian kita juga memiliki naskah Torat Samaria. Ini adalah bilangan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 15 menurut naskah Torat Samaria atau Torat Somron. Dan naskah Torat Samaria ini, saudara-saudara, memakai huruf yang sangat mirip dengan huruf Ibrani pada masa Raja Daud. Yang dalam prasasti-prasasti itu dikenal sebagai Paleo-Hibru. Misalnya yang dipakai pada prasasti Teldan. Itu berasal dari abad ke-9 sebelum Masai, dan juga prasasti kalender geser. Kalender geser itu kalender yang berlaku pada masa Raja Salumu. Itu kalender pertanian yang tertua yang ditemukan juga. Bahwa sekarang ini hurufnya sangat mirip dengan huruf-huruf Samaritan ini. Bahkan huruf Samaritan ini sebetulnya semuanya masih bisa dilacak dari huruf awal itu, misalnya Aleph, Bet itu semua sebetulnya simbol dari gambar. Misalnya huruf Bet itu artinya Bet Rumah. Benar-benar bentuknya seperti rumah kotak di Timur Tengah. Kemudian Res itu Ros artinya Kepala. Dan seterusnya. Nah orang Samaria ini menurut versi Yahudi, telah berpisah pada ketiga sebelum Masai dan sampai sekarang, memakai yang namanya Torat Samaria. Ini juga naskah yang sangat tua. Nah sementara menurut versi orang Samaria, mereka berpisah lebih kuno lagi. Jadi bangsa Israel itu salah satunya yang tertua itu disebut sebagai bangsa Samaria, yang memakai Torat yang juga dipakai oleh orang Yahudi, dan selanjutnya diteruskan oleh orang Kristen sampai hari ini. Kemudian sebelum ditemukannya naskah laut mati yang tadi saya sampaikan, naskah tertua yang kita miliki itu asalnya berasal dari abad ke-10, yang dikenal dengan Masoretic Text. Teks Masoretic. Ada tiga naskahnya, yaitu naskah Aleppo, naskah Leningrad, dan naskah Genisa yang ditemukan di Sinagoga Ben-Estra di Cairo. Anda perhatikan biasanya tertulis dalam tiga kolom, dan ini ditulis dalam huruf Ibrani Masoretic. Kita tadi mengenal huruf Ibrani Samaritan, huruf Ibrani Herudian, dan bulan lalu ketika kita membahas kitab imamat, kita tunjukkan kitab imamat yang ditemukan lebih tua lagi dari kitab bilangan, itu tertulis dalam bahasa Ibrani Aksara Hasmunaim, yang dipakai pada masa Makkabi, abad ke-2 sebelum Masai. Dan ini 10 setelah Masai. Jadi inilah naskah tertua yang kita memiliki, disini ada tiga kolom, bahasa Ibrani itu membacanya seperti bahasa Arab, dari kanan ke kiri, dan kolom ketiga kiri paling bawah, itu pasal pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat kedua. Itu persis dengan apa yang kita miliki sekarang dalam teks Ibrani yang kita pakai sebagai standar penerjemahan, baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Kristen. Kenapa disebut sebagai kitab bemidbar, kitab bilangan? Karena diawali juga dari kalimat wa yiddabbar Hashem dan berfirmanlah Hashem el-Mosee kepada Musa bemidbar Sinai di gunung Sinai, di kemah pertemuan. Jadi ini kita membiasakan bagaimana membaca teks itu seperti orang Yahudi sendiri dan juga seperti gereja-gereja kuno. Jadi bukan sekedar artinya yang dipentingkan, tapi juga adalah dokumentasi teks aslinya. Karena itu adalah bukti keaslian. Jadi kita memiliki naskah-naskah puno yang memang luar biasa dari sudut pandang penelitian sejarah naskahnya. Bahkan mungkin tidak ada komunitas keagamaan di dunia ini yang memiliki satu torak tiga agama yang terpisah selama ribuan tahun. Orang Samaria menurut versi Yahudi sudah berpisah abad ketiga sebelum Masai. Orang Yahudi dan Kristen sama-sama di rumpun Parisi itu telah berpisah pada abad pertama akhir, yaitu tahun 90, tak kala dilangsungkannya konsili Yamnia dan seterusnya. Dan di kalangan Kristen nanti masih terbari di dalam beberapa gereja secara geris besar adalah gereja ortodoks, gereja katolik, dan gereja protestan. Di mana gereja ortodoks mengabadikan tekseptua ginta dalam bahasa Yunani, gereja katolik mengabadikan terjemahannya dalam bahasa Latin yang dipakai baik pada masa abad kedua setelah Masai yang dikenal dengan Vetus Latina maupun yang diterjemahkan dalam bahasa yang lebih simpel oleh Santo Heronimus yang dikenal dengan Vulgata. Sementara itu secara standar dari teks aslinya diambil sama dari teks Biblia Hebraica, Stuttgartensia, bagi para peneliti kitab suci yang sama persis dengan standar tek yang dipakai oleh orang Yahudi yang satunya percaya Kristus, satunya tidak percaya Kristus. Sehingga ini merupakan bukti bahwa Alkitab memang tidak pernah dipalcukan sebagaimana yang dituduhkan banyak orang. Jadi kita biasakan ketika membicarakan misalnya teks Bilangan, ya kita tunjukkan ini loh, pembukaan kitab Bilangan dari abad 10 dan bagaimana paralelnya dari abad pertama sebelum Masai misalnya. Dan saya usahakan ketika membaca kitab suci di dalam kajian kita ini, setiap kita ganti kitab, saya akan tunjukkan teks Masoretik dari abad 10, dari pasal-pasal pertama yang dikutip di situ. Terbiasa dengan bukan sekedar membaca bahasa Ibrani, mengerti bahasa Ibrani, tetapi itu juga terbiasa bergulat dengan teks-teks kuno. Saya kira itu pengantar untuk kitab Bilangan. Sudara-sudara, kita sekarang ini kalau membatasi pembahasan itu pasal 1 sampai pasal 4. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca pasal-pasal pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu, Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka disuruh menghitung jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, artinya 12 suku Israel itu, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Kemudian nanti ada pencatatan nama-nama masing-masing dari suku Simeon, dari suku keturunan Yusuf, dari suku Benyamin, dari suku Dan, dari suku Gad, masing-masing disebut satu demi satu, sampai nanti pembahasan tentang suku Lewi yang dikhususkan karena mereka bertugas di kemah pertemuan. Sudara-sudara yang menarik, karena ini hanya deskripsi nama-nama dari suku-suku Israel, nama-nama mereka yang keluar dari tanah Mesir itu siapa, sekalipun ini sangat penting di dalam pembahasan sejarah. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya akan melewati deskripsi tentang nama-nama, dan itu nanti bisa kita bahas dalam kesempatan yang lebih memungkinkan, karena waktunya cukup lama, dan itu lebih detil lagi. Tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai kekhususan dari suku Lewi dan umur-umur yang Tuhan sampaikan, dan itu nanti akan dilanjutkan dalam sejarah bangsa Israel sampai hari ini. Itu yang penting. Dan yang kedua saya akan menghubungkan kenapa kekristianan itu semua mengarahkan detil-detil nubuat itu pada Kristus sebagai penggenap dari Torah. Sehingga ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa karena Sang Mesias, itu adalah kegenapan dari Torah. Ki ha-mas-siah, itu adalah sop la-tora, itu adalah puncak penggenapan dari hukum Torah. Kemudian pada ayat 2, ayat 3, yang berumur, jadi hitunglah jumlah segerak Masyarakat itu, yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat menurut pasukan masing-masing. Penekanan di sini pada usia 20 yang sanggup perang. Ini yang pertama. Yang kedua pada pasal 4, ayat 3, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Kenapa ini saya pentingkan pembahasan ini? Karena itu nanti berkaitan dengan usia-usia penting bagi seorang Yahudi, dan bagaimana pola penggenapannya kepada Sang Kristus yang melaksanakan Torah untuk menggenapi Torah. Dan ini banyak orang Kristen sendiri yang mungkin awam dengan kajian-kajian sejarah bangsa Yahudi, perkembangannya sampai sekarang. Dan oleh karena itu kekristianan sering dicap sebagai agama barat yang sama sekali tidak bersentuhan lagi dengan akarnya, yaitu akar Hebrew-nya, akar Ibrani-nya, atau akar sejarah Israel-nya, sampai kemudian tuduhan itu semakin dimantapkan oleh wajah gereja yang memang sepertinya tidak mendukung akar sejarah tadi. Inilah pentingnya kita mempelajari akar sejarah. Kemudian dari abad ke abad sampai hari ini, orang-orang Yahudi memahami kehidupan manusia itu dalam lintasan tahun-tahun yang masing-masing, itu diberi makna, masa atau momentum. Sehingga nanti Kristus pun ketika menggenapi Torah, dia juga persis melakukan hal yang sama. Sekalipun Pirke Abad itu salah satu naskah dari kitab Talmud, itu ditulis pada masa kemudian setelah kekristenan. Tetapi ini merupakan kumpulan tradisi lisan dari para rabi yang sebetulnya itu asalnya tentu sebelum zaman Kristus. Sekalipun hal itu kita harus mengkritisi secara historis kritis sebagaimana kita juga mengkritisi setiap sumber sejarah. Tetapi di situ penting ketika kita melihat kenapa Yesus dibawa kebaik Allah umur 12 tahun, kenapa umur 8 hari disunat, kenapa baru muncul di depan pabrik umur 30 tahun, dan seterusnya. Itu penting sekali dan itu tidak bisa dilepaskan. Nah itulah yang kita bahas hari ini. Kita tidak membahas tentang penama-nama orang dan sebagainya itu nanti pembahasan yang lain. Ini Pirke Abot 5 nomor 25. Pirke Abot itu artinya etika bapak-bapak bangsa. Di sini disebutkan demikian. Dan ia berkata, maksudnya ini tradisi rabi, seorang rabi berkata, yang kemudian menjelaskan usia-usia orang Yahudi dalam perkembangannya. Benchames Sanim Lamikra. Pada usia 5 tahun mempelajari mikra. Mikra itu nama lain. Kalau orang-orang menyebut perjanjian lama, itu adalah Torah dan kitab Nabi-Nabi, Nebim dan Kitubim, yaitu kitab tulisan-tulisan suci yang diawali dari Masmur. Dari urutan inilah Yesus berkata bahwa seperti anak manusia yang tertulis di dalam kitab Torah Nusa, kitab Nabi-Nabi dan Masmur. Karena Masmur itu adalah kitab pertama dalam urutan Kitubim. Kemudian pada usia 5 tahun mempelajari mikra. Benchames Sanim Lamikra. Mikra itu berasal dari kata bacaan, bacaan suci. Kata mikra ini nantinya dalam perkembangan sejarah kekristenan, itu diartikan portion by portion dari bagian kitab suci. Maka dari tradisi Yahudi itu diteruskan oleh tradisi Syiro Aramaik yang dipakai oleh orang Syria, sehingga setiap bagian dari kitab suci itu disebut kiryana. Itu seakar dengan kata mikra. Jadi kata khara, kata membaca, kiroah kalau bahasa Arabnya. Itu bacaan. Jadi bacaan-bacaan dalam konteks liturgis. Maka disebut itu kiryana. Kiryana itu terdiri dari surta, pasal, dan atta, ayat. Dan itu nantilah dilanjutkan oleh muslim dengan Quran yang terdiri dari surah dan ayat. Itu sebetulnya asalnya dari Yudaismo dan kemudian melalui kekristenan Syria. Kemudian usia 10 tahun, Ben Esher Lamisna. Pada usia 10 tahun, dia mempelajari Misna. Misna itu adalah kumpilasi dari tradisi-tradisi Lisan. Yang menjadi bagian paling awal dan paling simpel dari yang disebut Torah CBALP, yaitu Torah Lisan. Karena selain kitab Torah yang kita pelajari ini mulai dari Beresid, kemudian Elishemot, kemudian yang sekarang kita pelajari Bemitbar, dan nanti Elihadifarim, 5 kitab itu ada yang disebut Torah Sebiktof, ya Torah tertulis, dan Torah CBALP, Torah Lisan. Pada umur 10 tahun, dia mempelajari Misna. Jadi Misna, itu umur 10 tahun mulai dipelajari. Kemudian Ben Selos Esreh, pada umur 13 tahun, Lamisvot. Dia belajar Misvot. Misvot itu bentuk jama' dari Misvah. Misvah itu adalah hukum-hukum, aturan-aturan. Kita kemarin belajar tentang Sifah Misvot Benin Nu'ah. Kita juga mempelajari 613 Misvot Musa. Hasil kompilasi para rabi setelah masa Kristiani. Tetapi intinya sebetulnya itulah penjabaran dari para rabi tentang apa yang disebut perintah-perintah yang mulai di pelajari ketika seorang anak berusia 13 tahun. Makanya usia itu adalah usia Bar Misvah. Tadi saya sampaikan bahwa kompilasi dari Pirke Abud itu setelah zaman Kristen. Karena ternyata ada perubahan setelah zaman Kristen, itu kemudian berkembang masyab-masyab Yahudi, ada sekolah Hilil, ada sekolah Samai, ada yang model Tiberias, yang kalau membaca huruf Ibrani itu misalnya Abraham dengan wukapan tegas, tapi yang non-Tiberias membaca Abraham. Makanya kadang-kadang saya menggunakan transliteransi Ibrani itu ya bikinan saya sendiri. Saya tidak ikut-ikutan karena apa? Karena pembaca kita di Indonesia itu akrab dengan bahasa Arab. misalnya ketika ada huruf Vauf atau misalnya saya baca V dengan huruf W, bukan huruf V. Sebab kalau huruf V, itu nanti jumbo dengan huruf B yang tanpa titik itu. Makanya saya menyesuaikan transiteransi ini dengan pembaca yang lebih akrab dengan telinga orang Indonesia. Kemudian pada usia 13 tahun itu untuk misfot. Kenapa misfot 13 tahun itu kemudian diubah setelah zaman Yesus itu 13 tahun. Pada zaman Yesus itu 12 tahun. Jadi geser hanya setahun. Tapi intinya usia belasan tahun sebelum Ben-Khamis Esreh La Talmud. Sebelum usia 15 tahun, dia mempelajari Talmud. Talmud itu apa? Talmud itu deskripsi lebih detail yang berasal misalnya akarnya dari misnah tadi, catatan-catatan yang lebih simpel tentang tradisi lisan, totorah lisan tadi, kemudian dibahas oleh para rabi. Didiskusikan oleh para rabi. Dan bentuknya itu antara lain gemara. Itu yang disebut mempelajari Talmud pada usia 15 tahun. Ini sejak zaman Yesus sampai sekarang tidak jauh berubah. Kemudian selanjutnya setelah usia 15 tahun dia belajar Talmud, maka pada usia 18 tahun, Ben-Semoneh Esreh La Kuppah. Jadi setelah pada usia Semoneh Esreh Sanim, maksudnya tahun, itu untuklah Kuppah. Kuppah itu kanopi. Kanopi itu artinya kanopi pernikahan. Jadi kupah untuk pernikahan. Karena kita pernah belajar lagi tentang apa perkawinan kana. Dimana seorang pengantin perempuan itu dibuka hijabnya di sebuah kupah atau kanopi. Itulah yang melatar belakangi Yohanes mengatakan pengiring pengantin itu bersuka cita mendengar suara pengantin laki-laki. Karena ketika membuka hijab dari pengantinnya, dia bersuka cita. Dan suka citanya didengar oleh Yohanes. Karena Yohanes itu suspenim. Sahabat pernikahan yang pada zaman dulu itu adalah menjadi perantara pernikahan antara seorang Yahudi dengan Yahudi yang lain yang menyiapkan itu. Puncaknya adalah bedekan membuka kerudung di sebuah kupah atau kanopi, pengantin. Lalu selanjutnya, ini penting dalam konteks kehidupan orang Yahudi. Setelah Ben Shemuneh Esreh, itu Ben Esrim. Pada usia 20 tahun, Lirdov untuk mengejar. Apa yang dikejar? Yang dikejar adalah mata pencarian, karir, perjuangan. Termasuk menjadi tentara, menjadi wajib militer. Kalau sekarang ini wajib militer, orang Yahudi itu usia 20 tahun. Di Mesir pun, itu juga 20 tahun. Mesir pun tidak ada kaitannya dengan Yudaisme. Karena itu rupanya adalah tradisi Timur Tengah yang biasa, yang lazim. Karena umur 20 tahun itu, dianggap seorang memilih kekuatan. Itulah sebabnya di dalam teks bilangan pasal 1-3 tadi, umur 20 tahun yang mampu untuk perang. Makanya latar belakang Torah ini yang diteruskan oleh orang Israel modern, bahwa umur 20 tahun, seorang anak Israel wajib militer. Kalau di Mesir, ada istilah Ben Esrim, anak usia 20. Ben Esrim itu hanya anak wajib militer. Jadi bukan berarti angka itu punya anak, terus ibunya siapa. Tidak, itu ungkapan Arab yang artinya anak angka 20, itu hanya anak usia 20 tahun, wajib militer. Jadi itu tidak seprimitif yang dikatakan kalau dia disebut anak angka 20, 20 istrinya siapa, atau bidannya siapa. Tidak seperti itu. Kemudian itu pada usia 20, itu adalah mereka usia mengejar, karir mengejar, apa namanya, artinya cita-cita, termasuk mencari pencarian, mencari pekerjaan. Kemudian selanjutnya, usia 30 ini penting. Dia disebutkan Bensilosim pada usia 30 lah koah, untuk kekuatan. Koah itu kuat, bahasa Arab kekuatan. Karena itu dianggap usia yang matang untuk seorang secara psikologis juga, untuk mengejar, dan itulah sebabnya Kristus juga tampil di depan umum. Mulai umur, kira-kira umur 30 tahun. Kenapa ada kata kira-kira? Nanti kita bisa belajar lagi. Karena sebelum usia 30 tahun, biasanya sejak usia 25 tahun, itu dimagangkan. Supaya dia akhirnya nanti siap ketika usia itu sudah mapan menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu juga ada ayatnya dalam Alkitab. Misalnya bilangan pasal 8. Ayat 24-25, tapi enggak kita bahas sekarang. Jadi itu. Kemudian setelah usia 30 tahun, tadi di dalam pasal 4 T3 tadi, dikatakan 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Karena pada usia 50 tahun itu ada apa? Sehingga itu dibatasi. Maka disebutkan Ben Arbaim Labina. pada usia 50 tahun itu dia dianggap memiliki understanding, memiliki pemahaman. Oh, sorry. Usia 30 tahun. Usia 40 tahun dulu. Ben Arbaim Labina memiliki understanding. Usia 40 tahun. Kemudian Ben Hamisim La Esyah, yaitu memberi nasihat-nasihat, karena dia sudah dianggap bijak. Karena pengalaman. Maka kalau 40 tahun itu binah, yaitu understanding. Usia 50 tahun itu adalah Esah, yaitu konsol. Memberi nasihat. Usia 30 tahun itu adalah awal dari seorang dianggap memiliki kekuatan. Kekuatan itu bukan sekedar kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik itu ketika Lierdorf tadi, ketika seorang mengejar kekuatan fisik itu umur 20 tahun. Makanya siap perang atau wajib militer. Tapi usia 30 tahun itu adalah dianggap seorang memulai memiliki kekuatan secara spiritual, kekuatan secara psikologis, kematangan jiwa, pengalaman, dan seterusnya. Dan itu pun dipersiapkan sejak usia 20 tahun menurut kitab bilangan pasal 8-24 yang tadi saya sampaikan. Kemudian setelah usia 50, apa yang ditulis di traktat ini? Bensisim pada usia 50, lasiknah, itu usia tua. Jadi usia tua itu dimulai usia 60. Kemudian Bensifim usia 70, itu dikenal sebagai laseifat. Jadi artinya kematangan usia. Kalau di dalam bahasa Jawa itu vreda. Vreda itu usia di mana orang sudah matang bukan hanya memberikan nasihat, tetapi juga itu adalah puncak dari kematangan usia. kemudian 60 memasuki usia tua, dan 70 itu adalah kematangan usia. Kemudian usia 80, Bensimonim la Givura, memiliki keagungan. Usia 80 itu adalah kekuatan terakhir, atau keagungan. Bahkan Givura itu keagungan. Kemudian usia 90 tahun. Ini enggak enak ini. Tubuh mulai bungkuk. Bentis im lasuah. Tubuh mulai bungkuk. Dan yang paling tidak enak lagi, ben meah, jadi artinya ben meah sinim, sanim, artinya usia 100 tahun, itu keilumet seperti, atau dianggap seperti orang yang sudah mati, dan dia akan segera pergi dari dunia ini. Pemikiran ini bukan pemikiran yang beruncul setelah zaman Kristen. Tetapi memiliki akar pada masa sebelum Kristen dan pada masa Kristen. Makanya itu nanti kita bisa lihat bagaimana Kristus menggenapi semua pola Yahudi itu. Makanya disebutkan bahwa dia menggenapi torak dengan cara melakukan torak. Sebab kalau Yesus tidak melakukan, berarti Yesus tidak memenuhi syarat sebagai penggenap torak tadi. Kita akan membaca bagaimana awal dari pembahasan tentang Sang Misya. Dan ini selalu saya ulang-ulang terus supaya orang ingat. Yang pertama, bagaimana lu buat pertama kali tentang keselamatan universal yang Tuhan berikan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan antara keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan antara sang perempuan, Ha'isah. Kata Ha'isah itu, kalau Is itu lagi-lagi, Isah itu perempuan. Dalam Alkitab bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta, itu diterjemahkan dengan Gunaikos. Ini bukan kebetulan, kita akan melihat teks-teks selanjutnya dalam Kitab Suci. Siapakah perempuan itu dan apa maknanya tunduk kepada hukum Tuhan? Bagaimana penggenapan teks dari kejadian pasal 3.15 tadi? Saya sudah sering mengatakan bahwa tanpa kita membaca atau kalau kita tidak membaca teks-teks Kitab Suci dengan alam pikiran orang pada zaman itu dan juga ada gambar besar yang tidak pernah kabur dari zaman ke zaman sesuai dengan Kitab Suci. Kita tidak akan bisa menemukan maknanya secara paripurna. Misalnya, dalam sebuah dialog antara gereja luteran dengan beberapa gereja protestan lain dan juga ada perwakilan dari Katolik, mereka mempertentangkan apakah benar-benar Bunda Maria itu perawan dan itu termaktub dalam seluruh Kitab Suci. Itu yang dimaksudnya. Saya pernah mendengar perdebatan itu dalam sebuah buku yang sudah diterbitkan oleh Yayasan Opur. Bukunya kecil. Lalu menurut beberapa teolog yang berdiskusi itu mengatakan bahwa bukti tentang keperawanan Maria itu hanya tercantum dari Injil Matius dan Injil Lukas. Tidak ada bukti lain di luar perjanjian baru termasuk surat-surat Paulus. Dan dia mempertentangkan antara kata partenos yaitu perawan dengan kata gunaikos yaitu perempuan. Buktinya ketika Paulus berbicara tentang ibu Yesus dia tidak pernah mengatakan perawan. Dia hanya mengatakan perempuan. Nah itu. Maka dalam hal ini teolog Katolik dan teolog Ortodok menjadi penyeimbang. Karena itu persoalannya Galatia tidak sedang berbicara tentang keperawanan Maria atau posisi Maria ketika melahirkan Kristus. Tapi Galatia sedang berbicara tentang penggenapan keturunan atau zerah dari Ha'isah atau sang perempuan yang diterjemahkan juga oleh Paulus dengan gunaikos. Persis sama dengan Kitab Pejadian Pasal 3 ayat 15. Nah lalu kita bisa melihat kenapa perempuan terus tunduk pada hukum Torat ini. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus putranya yang lahir dari perempuan. Berhatikan kata gunaikos dan takluk kepada hukum Torat. Ada dua ada tiga ada tiga apa namanya pembahasan penting. Yang pertama adalah setelah genap waktunya. Kedua adalah tentang gunaikos. Dan ketiga tunduk kepada hukum Torat itu semua memiliki makna. Makna yang sifatnya propetis. Jadi jauhkanlah kita dari perdebatan katolik protestan. Mari kita gali Alkitab dengan data-data sumber primer yang jauh dari konflik gereja. Itu yang ingin saya selalu sampaikan. Kita akan kehilangan kedalaman-kedalaman makna firman Tuhan itu apabila kita terjebak dalam mental sektarian. Kita akan kutip Targum Neufiti. Targum ini terjemahan aramaik dari tradisi orang Yahudi. Jadi yang mengartikan bahwa kejadian pasal 3.15 seperti nubuatan Mesias itu bukan orang Kristen saja. Orang Yahudi pun juga menafjirkan seperti itu. Soal dia menolak Yesus sebagai penggenapan itu urusan lain. Jadi yang ditolak penggenapannya pada Yesus bukan konsepnya Mesias yang ditolak Yahudi. Kita akan melihat bagaimana Targum Neufiti. Kita sudah pernah belajar ini sebetulnya tapi saya selalu ulang-ulang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini aramaik. Antara benih keturunanmu dan benih keturunannya. Benih keturunanmu pengertiannya tentu adalah keturunan dari perempuan ini. Artinya Hawa itu kan ibu semua manusia secara fisik. Dan benih keturunannya itu adalah keturunan roh dari setan-setan itu. Karena apa? Dari si ular tua tadi. Karena setan bukan makhluk yang beranak-binak secara fisik. Dan akan terjadi pada saat keturunannya tunduk memelihara hukum Torat dan akan terjadi itu berarti lintasan waktu. Setelah genap saatnya itu berkaitan dengan itu. Karena itu lintasan waktu. Yang tunduk kepada hukum Torat mereka akan meremukkan kepalamu. Perhatikan lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torat. Jadi dalam pertarungan secara berabad selama berabad-abad antara iblis dan keturunan perempuan itu baik keturunan secara fisik nanti puncaknya kepada sang keturunan atau sang benih yang dibuatkan dalam pengertian Raja Misyas tadi. Itu akan terus-menerus. Pada saat keturunannya tunduk memelihara hukum Torat mereka akan meremukkan kepalamu. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Torat kamu akan meremukkan tumitnya. Jadi itu sesuatu permusuhan yang terus-menerus mirip dengan pandangan orang Yahudi bahwa manusia itu berada di dua medan interaksi dimana manusia itu ada dorongan untuk berbuat baik dan dorongan berbuat jahat antara Yeser Hatot dan Yeser Harak. Jadi itu terus-menerus berlangsung. Begitu juga ketika mereka memelihara Torat mereka bisa mengalahkan setan. Tapi ketika meninggalkan Torat mereka dikalahkan oleh setan. Sampai kapan? Namun ada kesempatan untuk mereka sebaliknya tidak ada kesempatan untukmu. Kesempatan untuk mereka ada karena manusia diberi kesempatan bertobat. Sebaliknya tidak ada kesempatan untuk Iblis. Mereka ditentukan pada akhirnya menerima damai. Ini terjemahnya kurang. Pada zaman Raja Misyas. Jadi pada zaman Raja Misyas itulah puncak paripurna pertempuran antara yang jahat dengan yang baik dan itu nanti digenapi dengan kedatangan Yesus. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu Pasal 12 Rasul Yohanes mengulang ini ketika digambarkan bahwa Ibu Sang Misyas yaitu Bunda Maria itu wanita yang diselubungi oleh matahari yang dikenal sebagai tabut perjanjian baru. Ketika dia mau melahirkan putranya sedang mengandung dia dikejar oleh naga itu. Naga itu gambaran si ular tua yang oleh kitab Wahyu juga disebut iblis. Jadi ini bersinampung. Ini bukan soal orang Kristen kemudian harus alergi terhadap Maria. Kita harus terbebas dari apa yang dinamakan mariopobia. Kita fobia kepada Maria. Biasanya di lingkungan gereja protestan menafsirkan teks wanita yang berselubung matahari itu adalah bangsa Israel. Itu betul memang bangsa Israel. Tetapi spesifik yang melahirkan Mesias harus disampaikan bahwa Maria itu adalah bagian dari Israel itu adalah bangsa Israel secara general. Tapi spesifik siapakah diantara bangsa Israel itu merujuk kepada perempuan pasal 3 ayat 15. Jadi kita tidak usah harus mariapobia karena bapak-bapak gereja sebelum konflik protestan katolik memahami itu. Seperti yang disampaikan oleh misalnya Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu muridnya Irenaeus, muridnya Polikarpus, dan Polikarpus muridnya Rasul Yohandes. Jadi bagaimana pola penggenapannya? Ini menarik untuk kita pelajari. tadi kita sudah membahas kejadian pasal 3 15 itu bicara bahwa sang Mesias itu lahirnya dari H. Isha, sang perempuan. Itu tidak merujuk kepada soal keperawanan Maria yang dipertentangkan dengan perempuan dalam Galatia pasal 4 3 ini bicara tentang sang perempuan yaitu ibu yang akan melahirkan zerah atau benih yang akan mengalahkan iblis. Jadi kemudian akan ada damai pada zaman Mesias. Pada hari-hari Mesias. Be yume demalka Mesias. Be yume pada hari-hari demalka raja Mesias dalam bahasa aram. Itu berkaitan dengan setelah genap waktunya. Ini merujuk kepada be yume yaitu hari-hari. Makanya disitu tidak digunakan kata kairos tapi kata kronos karena itu merujuk kepada lintasan peristiwa-peristiwa hari-hari yang sampai puncaknya pada hari sang Mesias. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini merujuk kepada ha'isa atau gunaikos dalam Septuaginta. Kemudian apa maknanya dan tunduk kepada hukum Torah? Seluruh kehidupan Yesus memenuhi Torah untuk menggenapi Torah. Itulah yang dimaksud jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Torah. Tidak. Tapi aku datang untuk menggenapi. Kata menggenapi atau pleroma ini harus dipahami dengan baik. Kadang-kadang orang Kristen menafsirkan teks ini hanya untuk persoalan makanan dan minuman. Boleh makan babi atau tidak makan babi. Bukan itu konteksnya. Kalau untuk soal makanan-makanan yang tidak koser tidak tahor atau tame itu berkaitan dengan hukum Noh dan hukum Musa dan orang Goyum tidak terikat dengan itu. Itu harus diulang-ulang seperti itu. Maka ketika Yesus mengatakan dalam pasal 5 ayat 17 Sinjil Matius Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torat atau kita para nabi aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya menggenapinya? Menggenapinya setelah semuanya terjadi dilakukan maka puncaknya itu adalah hakikatnya. Kalau apa namanya Sinuang Punegoro itu menyebutnya sebagai sembah rosoh sembah yang tertinggi. Kalau itu adalah tata cara itu namanya sembah rogo. Sembah rogo itu artinya sembah yang bisa dilihat ketika orang bergerak raganya. Bergerak mulutnya untuk makan babi atau bukan babi. Itu masih sembah rogo. Nanti ditingkatkan lagi sampai pada tingkat tertinggi namanya sembah rosoh. Kalau sembah rosoh itu sudah menunggal dengan Tuhan. Ini kalau dipahami dari ilmu kebatinan pun juga ketemu. Karena itu orang itu mesti literasinya banyak. Supaya bahannya untuk kita bisa mempertanggung jawaban iman juga adalah banyak. Aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Jadi konteks ayat ini adalah bukan selama langit dan bumi lenyap. Tapi konteks ini tekanannya pada sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu ada apa? Kristus kegenapan hukum Torah seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi tidak ada pertentangan antara Yesus dengan Paulus. Kemudian bagaimana cara dia menggenapi dengan taat pada hukum Torah? ketika perempuan tadi taat dia berkata aku ini hamba Tuhan jadilah berendakmu atas diriku. Bahkan Alkitab mengatakan sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Di dalam Injil Lukas itu dikatakan tentang Bunda Maria bahwa sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. itu pun juga oleh Bunda Maria itu diterimanya sebagai salib yang harus dipikul oleh istilahnya. Seperti itu. Kemudian anak ini akan menjadi menjatuh bangunkan orang Israel katanya Injil Lukas. Artinya Pak Kristus itu seperti sekarang ini membuat jatuh bangunnya bangsa Israel. Tetapi itu memang harus dinamik yang dilalui. Lalu bagaimana tentang Kristus sendiri menggenapi Torah? Karena kihamasyah sop la Torah. Mesiyah itu adalah merupakan kegenapan hukum Torah. Pertama Yesus disunat pada usia delapan hari. Itulah yang disebut brit milah. Perjanjian sunat, perjanjian Abraham. Itu disebutkan dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sebagai pelaksanaan dari perjanjian Allah dengan Abraham kejadian bahasa 17 ayat 12 yaitu perjanjian sunat. Kalau Mesias itu dari yang lain tentu harus memenuhi syarat ini. Jadi kalau Mesias itu benar-benar dinubuatkan dalam Torah sunatnya harus umur delapan hari. Jadi Mesias pasti bukan orang Mesir karena Mesir sunatnya tiga hari. Mesias pasti bukan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak sunat pada usia delapan hari harus rinci digenapi satu demi satu. Kemudian gereja memperingati delapan hari setelah Natal itu adalah hari sunat Al-Masih. Kitan Al-Masih. Dan itu tercatat dalam dokumen-dokumen gereja. Mulai Julius Africanus kemudian Epifanius dari Salamis. Makanya orang sering bertanya. ini kan menjelang Natal ya. Kalau Yesus itu dilahirkan pada tahun satu menurut hitungan yang agak selisih dari Dionysius Exegus dan tanggal kelahirannya itu 25 Desember kenapa kok tahun barunya 1 Januari. 1 Januari itu yang disebut oleh Bapak-Bapak gereja sebagai pro-okto kalandon Januari 8 hari sebelum kalender Januari. Ini 25 26 27 28 29 31 1 ini 8 hari. Dan 8 hari itu adalah usia sumatnya Yesus. Maka tahun baru Kristen itu adalah hari Kitan Al-Masih. Itu telah disebutkan dalam dokumen-dokumen gereja. Termasuk yang disebut sebagai Lalu berikutnya Yesus dibawa kebaik Allah pada usia 12 tahun. Untuk apa? Untuk misfat tadi. Bar-misfah tadi. Kalau untuk perempuan bat-misfah. Nah angka bergeser 12 jadi 13 itu setelah perdebatan Rabbi Hilal dengan Samai. Pada zaman Kristus masih 12 tahun. Makanya nanti dalam Pirki Abot disesuaikan. Tapi tetap pada usia itu. Usia remaja. Ben Salos Esrek de Misfat pada usia 13 tahun untuk misfat atau untuk hukum-hukum belajar hukum-hukum. Berikutnya ketika Yesus mulai pekerjaannya ia kira-kira berumur 30 tahun. Lukas Pasal 2 ayat 23. Nah Mesias pasti bukan Sang Buddha karena Sang Buddha tampil di depan umum tidak usia. 30 tahun. Mesias pasti bukan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak tampil di depan umum pada usia 30 tahun. Tapi Yesus tampil di depan umum usia 30 tahun. Itulah usia yang ditentukan dalam Torah. Seseorang untuk leshabah wajib tugas le'asot milakah ha'ohel mu'ed yaitu melakukan asot melakukan pekerjaan pelayanan maksudnya dikemah pertemuan menurut kitab bilangan Pasal 4 ayat 3. Mulai kapan mi ben selosim sana. Mulai umur 30 tahun. Maka ketika Yesus mulai pekerjaannya ia kira-kira berumur 30 tahun. Dalam Pirke Abot 1 sorry Pirke Abot 5 ayat bukan ayat 5 bukan 1 ayat 1 Pirke Abot 5 ini salah keteh 25 angkanya nomernya ben selosim le'ko'ah pada usia 30 tahun l'ko'ah itu untuk kekuatan. Itu ukurannya seperti itu. Kemudian seorang melayani Tuhan mulai umur 30 tahun dan puncak kedewasaan rohani itu disebutkan vi'at hamisim sana. Sampai berusia 50 tahun bilangan Pasal 4 yang 3. Itulah sebabnya ketika Yesus menegaskan hari Sang Mesias Yom Hamasyah atau Yom Demalka Mesihah hari-hari Sang Mesias ketika dia mengatakan Abraham melihat hariku maksudnya itu hari Sang Mesias dan dia bersuka cita karena ia telah melihatnya dalam tradisi orang Yahudi bahwa Abraham itu bisa melihat melewati hari-hari ke depan maka ketika orang Yahudi menggambarkan dengan pangkuan Abraham jadi Abraham di Firdaus itu melihat perkembangan sejarah Israel dan Goyim seluruh dunia ini dan ketika Kristus waktu itu hadir di tengah-tengah erat Israel dan dia mengatakan Abraham melihat hariku Abraham melihatnya dengan tersenyum artinya apa hari inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan ketika Tuhan berkata kepada Abraham olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat itulah hari Sang Mesias nah ketika Yesus mengatakan seperti itu apa yang disampaikan oleh orang Yahudi umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau melihat Abraham karena apa kok usia 50 tahun karena usia 50 tahun itu adalah Ben Hamisim La Esyah karena umur 50 tahun itu adalah memberi nasihat-nasihat sedangkan usiamu baru 30 tahun bagaimana kamu mengatakan hal itu dia menggunakan kronologi yang bersifat lazim karena apa karena di dalam konteks nubuat itu bahwa Mesias kan harus mengalami penyalipan sementara usia 50 30 itu adalah usia-usia normal di dalam pelayanan orang Yahudi nah itu saudara-saudara kemudian orang Yahudi mengatakan seperti itu untuk menolak bahwa klaim Yesus bahwa dia adalah Mesias lalu Yesus sekali lagi mengatakan amin amin sesungguhnya sesungguhnya amar analehon aku berkata kepada kalian sebelum Abraham jadi aku ada aku ada itu bukan sekedar aku telah ada tapi aku akan ada akan selalu ada artinya bahwa Yesus itu seperti doa adon olam hayah buweh dan yihye itu yang ditekankan dalam konteks itu dia tidak dibatasi oleh waktu dan itu merujuk kepada praeksistensi sang misya kemudian baru kita bicara detailnya lagi kelahiran dari seorang perawat itu khas dinubuatkan dalam kitab apa namanya Nabi Yesaya yang dikenal Al-Mah yang diterjemahkan Sepkuaginta Partenos seorang perawan mengapa sang misya harus lahir dari seorang perawan agar terhindar dari noda dosa asal karena lewat manusia pertama Adam dan Hawa dosa memasuki dunia lewat tabiat atau kondisi berbuat dosa karena itu lingkaran dosa asal itu harus diputus dengan Tuhan menyucikan Maria menyucikan Maria itu bukan demi Maria atau seperti yang dituduhkan menyembah Bunda Maria tidak karena apa? karena Kristus adalah buah tubuh Maria maka secara kemanusiaan tubuh Kristus diambil dari Bunda Maria terpujilah engkau diantara perempuan dan terpujilah buah rahimu karena buah rahim Kristus itu berasal dari Maria maka kesucian Maria karena Tuhan yang menyucikan tadi membuat Kristus tidak tercemar dengan muda dosa asal sehingga Adam yang pertama itu adalah Adam yang disebut Bapak kebinasaan karena olehnya maut memasuki dunia karena upah dosa adalah maut tetapi Sam Mesias disebut Bapak yang kekal jadi Bapak yang kekal itu adalah merupakan antitesis dari Bapak kebinasaan bukan Yesus itu adalah Allah Bapak bukan itu maknanya yaitu konteksnya mesti lebih detil maka Maria sebagai hawa yang kedua disucikan supaya buah tubuhnya juga suci sehingga Zera atau keturunan Ha'isa meremukkan kepala ular karena apa hanya benih yang tidak berdosa yang bisa mengalahkan iblis sebagai sumber segala dosa nah sebaliknya si ular dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya bahwa meremukkan akibnya itu berkaitan dengan penyalipan Yesus Kristus dan itu nanti dibuatkan lagi oleh Raja Daud yang disebut bahwa apa namanya mereka menusuk tanganku dan kakiku dan seterusnya jadi relasi gunaikos perempuan dengan sirahnya itu melebih daripada sekedar relasi fisik Maria dan Yesus sebagai meternya jadi kalau kita membaca secara lebih teliti di dalam Injil Yohanes itu untuk keibuan Maria itu disebutkan dengan dua kata yang pertama mitri itu artinya ibu secara fisik tetapi juga disitu ditekankan gunai bentuk singkat dari gunaikos itu disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 19 mulai dari 25 dan dekat salib Yesus berdiri ibunya disini ibu secara fisik dan saudara ibunya juga ibu secara fisik Maria istri Cleopas dan Maria Magdalena ketika Yesus melihat miternya ibunya secara fisik dan murid yang dikasihinya disampingnya berkatalah ia kepada miternya maka dikatakan legitimetri berkatalah ia kepada ibunya secara fisik gunai perempuan ideho yoso inilah anakmu Yesus mengatakan perempuan ini bukan berarti Yesus tidak menghormati ibunya tapi Yesus sedang mengingatkan pada ibunya ibu jangan kamu bersedih karena hari yang ini kamu telah melihat bagaimana sang putra perempuan itu hari ini adalah hari dimana keturunan dari ha'isyah itu telah meremukkan kepala ular dan itu adalah penggenapan dari kejadian pasal 3 ayat 15 dan detailnya itu kemudian dijelaskan seluruh kitab suci termasuk kitab bilangan yang sekarang kita baca kenapa 30 tahun kenapa 50 tahun dan seterusnya kenapa ini penting karena agar kita ketika membaca kitab tidak melakukan eise-gise memasukkan makna modern makna kita sendiri di luar makna yang digendaki oleh firman Tuhan contohnya seperti dua buku ini inilah dengan membaca kitab suci dengan metode yang bertanggung jawab secara historis arkeologis teologis kita bisa meruntuhkan berbagai spekulasi kuase historis kuase itu abal-abal artinya bahasa latin jadi kuase historis itu seolah-olah sejarah tampaknya seperti sejarah tapi sesungguhnya itu adalah sejarah abal-abal ini salah satunya the last year of jesus revealed itu karya dari seorang yang berlagak pandai namanya adalah charles potter yang heboh pada awal-awal penemuan laut mati lalu dia mengatakan perjanjian baru tidak menjelaskan dimana yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak ada keterangan seperti itu dan sekarang dengan penemuan naskah laut mati sudah ketemu jawabannya ternyata yesus adalah salah seorang murid dari sektor eseni di laut mati maka tahun-tahun yang hilang dari kehidupan yesus telah ditemukan karena dia tidak pernah membaca birke abud tadi bahwa yesus dimana di kotanya sendiri melalui atau melewati tahap-tahap pendidikan orang Yahudi karena apa dia melakukan torat tunduk pada hukum torat untuk menggenapi torat ini cara pandang orang-orang barat orang-orang yang memasukkan makna mereka ke dalam teks kemudian yang kedua ini yang lebih puno lagi yaitu the unknown life of jesus kris itu karya dari nikolas notowits yang katanya kehidupan yesus selama 18 tahun itu dia pergi ke biara himis di tibet yesus pernah belajar yoga yesus pernah belajar pada guru yoga kemudian india sampai kemudian ke tibet dan kemudian balik ke israel dan kemudian dia disalib nah kemudian dia mencatat misalnya catatan orang eseni itu karangan-karangan yang tidak bisa disebut sejarah karena sama sekali tidak berakar pada dokumen-dokumen sejarah itu sendiri dan ini yang kuasi historis ini yang sejarah abal-abal ini lebih digemari karena pada akhir jaman orang lebih suka mendengar dongeng nenek-nenek tua ketimbang membaca sejarah nah kiranya Tuhan memberkati kita melalui pembacaan dari kenapa umur-umur dalam kitab suci itu merujuk kepada sesuatu yang ternyata semua secara detil digenapi dengan Yesus Kristus akhirnya mengakhiri dari presentasi ini saya ingin membacakan tulisan seorang Yahudi seorang Yahudi yang dalam konteks dialog khususnya menyambut bagaimana pendekatan kekristenan yang sudah baik itu melalui konsilifatikan dua piagam Nustra Aetate yang piagam jaman kita yang telah memberi kepada orang Yahudi sebuah rekonsiliasi Kristen Yahudi sehingga orang Yahudi tidak dipersalahkan secara kolektif menyalipkan Yesus karena itu hanya dilakukan oleh rezim keimamatan pada zamannya juga melalui gereja-gereja protestan dan gereja ortodok yang bergabung di WCC ada komisi khusus untuk orang Yahudi buah dari pendekatan dialogis dengan saudara seakar Torat ini saudara satu Torat ini sekarang telah melahirkan banyak sekali pemikir-pemikir Yahudi yang lebih simpatik kepada orang Kristen mereka tidak lagi menghujat dalam situasi polemik seperti pada masa abad kedua akhir sebagai akibat menyalahkan orang Kristen karena kekalahan perang Yahudi pada masa Barkoba karena orang Kristen menolak Barkoba sebagai misias dan seterusnya dan orang Kristen kemudian membalas kacimaki Yahudi tadi seperti tampak pada tulisan-tulisan Yusden Martyr dan seterusnya tapi abad ini adalah abad rekonsiliasi sehingga dalam penerjemahan Alkitab pun dalam studi kritik tekst pun orang Kristen dan orang Yahudi sudah saling mendekat saya ingin membacakan apa yang ditulis oleh tiga teolog Yahudi yang pertama adalah Hans Joakim Skop dalam pembahasannya tentang Rasul Paulus dia mengatakan begini misianisme Israel menuju ke masa depan sedangkan gereja bangsa-bangsa dunia matutnya gereja kaum goyim menunggu kedatangannya kembali dari dia yang telah datang kedua-duanya dipersatukan dalam pengharapan bersama akan kedatangan misias kalau maksud jalan Tuhan bagi manusia tercapai melalui Israel dan melalui gereja gereja Kristus tidak memiliki gambaran dari Tuhan penebusnya seandainya dia tidak berakar pada Yudaismo seandainya Yesus kembali esok hari tak seorang Kristen pun akan mengenali wajahnya ini sindiran orang Yahudi karena Yesus telah kamu gambar berwajah barat maka jangan-jangan nanti kalau Yesus datang yang kedua kali tanpa kamu berujuk kepada sumber awal bersama tadi jangan-jangan Yesus datang kamu tidak mengenali wajahnya karena dia sesungguhnya orang Yahudi akan tetapi boleh jadi bahwa dia akan datang pada akhir zaman yaitu dia yang adalah pengharapan baik dari pengharapan sinagoga maupun pengharapan gereja ternyata dia memiliki wajah yang sama ini pernyataan yang sangat simpatik yang kedua adalah Pinchas Lapidi dia mengatakan pertentangan mengenai apakah dia sudah datang atau belum datang Yahudi dan Kristen mari kita urungkan sampai pekan pertama sesudah kegenapan pelepasan yaitu pada waktu ia datang untuk mengajarkannya sendiri kepada kita dan yang terakhir adalah apa yang dikatakan oleh David Bluser seorang teolog Yahudi yang sangat dekat dengan kekristenan dia mengatakan pada hemat saya tidak banyak orang Yahudi akan protes seandainya Mesias yang akan datang pada akhir zaman nanti ternyata adalah Yesus orang Yahudi semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi dialog yang lebih indah dalam konteks bahwa kita adalah saudara dalam torat saudara di dalam satu torat karena itu sekalipun terjadi perbedaan 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 itu tidak terletak pada konsep tapi perbedaan itu terletak pada dia sudah datang atau belum bahwa orang Yahudi menolak ketuhan dan Yesus iya orang Yahudi modern tetapi mereka tidak pernah menolak praeksistensi Mesias karena mereka menolak Yesus adalah Mesias maka Yesus bukan Tuhan tapi ketika mereka menerima bahwa Yesus adalah Mesias Mesias itu praeksisten dia sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia jadi berbeda dalam konsep tetapi mereka orang Yahudi belum menerima Yesus artinya bahwa kita berbagi dalam pengharapan yang sama dalam konsep yang sama sekalipun penggenapannya keduanya tidak sepakat Tuhan Tuhan memberkati kita Salam Alaykum 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 sebuah masyarakat.